Bupati Banyumas, Ahmad Hussein berkunjung ke desa-desa yang terdampak tanah gerak dan tergerus aliran sungai di wilayah Banyumas. Ia mengusulkan untuk segera direlokasi menggunakan APBD atau bantuan provinsi. Bupati Banyumas, Ahmad Hussein meninjau berbagai lokasi pencana akibat pergerakan tanah dan aliran sungai yang mengerus tempat tinggal warga. Ia berkunjung ke desa Jipang dan Gerumbul Semaya, desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas, kemudian desa Darma Keradenan Kecamatan Najibarang dan desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen. Pergerakan tanah ini menyebabkan sebagian tembok rumah warga retak-retak hingga berlubang. Melihat kondisi Pemkap Banyumas akan mempertimbangkan kemungkinan untuk merelokasi korban tanah bergerak dan yang tergerus aliran di beberapa wilayah tersebut. Bupati menambahkan jika dalam menangani tanah bergerak dibutuhkan kajian teknis dari ahli geologi. Untuk itu pihaknya mengundang ahli geologi guna memberikan kajian dan rekomendasi kemungkinan adanya relokasi yang membutuhkan anggaran besar dengan menggunakan APBD atau untuk mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi. Sedangkan untuk rumah warga yang rusak parah akan segera direlokasi. Ini kan sudah kita lihat dan juga nanti ada orang ahli geologi untuk memberikan rekomendasi kepada kita. Karena kita kan relokasi itu kan butuh anggaran besar dan pakai APBD jadi harus ada dasarnya. Dasarnya saya sudah melihat sendiri faktanya tetapi secara teknik itu harus ada ahlinya yang menganalisa. Saya minta nanti ada ahli geologi menganalisa apakah ini perlu relokasi berapa banyak relokasi dan nanti baru kita akan siapkan. Kalau untuk yang rumah yang sudah parah itu bagaimana mereka diminta untuk keluar rumah? Ya kalau secara kasat mata parah ya kemudian sudah harus memang harus cepat di relokasi ya segera aja. Nggak usah harus pakai ahli geologi itu kan biasa pakai orang biasa ya. Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Krisnawan Wahyu Kristio menjelaskan penyediaan lahan untuk relokasi rumah warga bisa dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Mengenai pembangunan rumah dapat diajukan bantuan ke provinsi. Desa dari desa yang harus menyediakan lahan itu mengenai masalah proses pembangunan rumah dan sebagainya kita bisa ajukan bantuan ke provinsi. Din per rumahan rakyat di provinsi. Jadi diharapkan lahan itu dari pemerintah desa gitu? Ya tanahnya itu dari desa menyediakan lahannya baru nanti secara fisik bangunannya nanti kita rusakkan bantuan ke provinsi. Ya secara bertahapkan nanti kita ada beberapa hal yang harus kita selesaikan biasanya kita kan ada beberapa hal yang diidentifikasi dalam arti yang memang memerlukan suatu bantuan biasanya kita kan tidak hanya sendiri kan ada dari provinsi bersama BNPB dan sebagainya kita berbicara apa namanya dari pusat maupun dari provinsi ya saling-saling untuk mengantisipasi hal seperti ini. Bagi rumah yang sudah rusak dan retak-retak para penghuninya diminta untuk mengusik tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan.